Cuaca ekstrim terjadi pada Rabu 6 Oktober lalu, di mana hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, mengakibatkan dua rumah warga di Jalan Kasimudin, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, tertimpa rurimtuhan pohon, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bulungan yang mendapatkan informasi pun pada malam itu secara langsung menuju ke lokasi, untuk membantu proses evakuasi. Kepala BMKG Tanjung Harapan Abdul Haris Zulkarnain mengatakan, dari data yang dimiliki, angin kencang yang terjadi pada malam itu hingga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa rumah penduduk. Kecepatannya berkisar antara 20 sampai 25 knot, namun angin tidak berlangsung lama. Ia menjelaskan, jika peringatan cuaca ekstrim ini sudah disampaikan sejak jauh hari oleh pihaknya melalui media sosial. Ia pun mengimbau ke masyarakat, di tengah cuaca ekstrim saat ini, untuk meningkatkan kewaspadaan. yang baru catat itu sudah melebihin dari 20 knot, malah hampir mencapai 25 knot. Berhubung terkait dengan ala anina ini, secara fisis, otomatis itu akan terjadi hal-hal seperti semalam itu. Karena sebelum ada hujan, nanti kan terjadi pembentukan awan-awan kumbus-nimbus, dan kumbus-nimbus itu mengeluarkan angin dan bus itu seperti kemarin itu atau angin dan bus yang lebih kecepatan yang tinggi, tapi tidak lama. Tidak lama. Tapi itu cukup rawat juga, berbahaya. Jadi untuk...